Pandangan saya di akhir 2024 ini, eh 2023 berarti ya, 2023, menjelang pemilu, di akhir tahun ini antara bulan November mulai November, Desember itu akan terjadi banyak bencana. Seperti banjir, tanah longsor, kecelakaan di darat yang agak lumayan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Alhamdulillah bisa berbincang-bincang dengan teman-teman dan saudara segera sekalian. Di sini kami akan sedikit bertanya kepada Mas Husni tentang pandangan spiritual banjir dengan mengenai panggung politik di tahun 2024. Menurut pandangan Mas Husni bagaimana? Untuk sebelumnya, untuk pandangan politik, saya tidak berpihak kepada pihak manapun. Jadi, menurut pribadi saya, pribadi istilahnya bukan saya mendukung sana, mendukung sini. Untuk kedepannya, politik pandangan saya sendiri untuk politik tahun depan ini, ya lumayan agak panas. Jadi, kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Jangan terlalu fanatik kepada pihak manapun, karena itu bisa memecah belah persaudaraan, pas seduluran, dan lain sebagainya. Karena saya amati, perjalanan menuju 2024 ini banyak fitnah, banyak adik domba. Itu bagaimana Mas Husni? Ya itulah yang saya khawatirkan bisa terjadinya di situ. Itu nanti pasti terjadi. Fitnah sana, fitnah sini, mendukung sana, mendukung sini. Akhirnya bisa-bisa nanti terjadi. Bentrok antar akar rumput. Jadi, yang atas itu, tenang-tenang saja yang akar rumput itu. Nanti yang bergoyang terus, bergejolak terus. Makanya saya harapkan untuk yang saudara-saudara yang di atas, yang di dewan-dewan itu, berikanlah ketenangan yang di bawah. Jangan memperkeruh suasana. Oke. Seperti itulah, kurang lebihnya. Untuk pandangan Mas Husni sendiri, ini kan banyak teman-teman dari subscriber yang nanya. Mas Husni itu, 2024 ini, calon presidennya itu menurut Mas Husni itu, siapa Mas? Mungkin ada inisinya, inisinya atau jiri-jirinya gitu Mas Husni? Perlu digarisbawahi ya. Perlu digarisbawahi. Saya tidak meramal ya. Saya bukan peramal atau apapun. Saya hanya orang biasa. Jadi, saya hanya memprediksi. Jadi, prediksi itu kayak perkiraan cuaca itu loh ya. Jadi, ada kalahnya benar dan ada kalahnya salah. Jadi, semua yang menentukan yang di atas. Kalau saya pribadi sendiri, saya tidak mendukung siapapun yang saya dapat, itu seorang, kalau dibilang, mantan militer. Itu semua hanya Tuhan yang bergendak. Saya tidak mempunyai gendak apapun, tidak punya kuasa apapun, tapi yang menentukan hanya yang di atas. Pandangan saya seperti itu. Pandangan saya di akhir 2024 ini, ya 2023 berarti ya, 2023, menjelang pemilu. Di akhir tahun ini, antara bulan November, mulai November, Desember itu, akan terjadi banyak bencana. Seperti banjir, tanah longsor, kecelakaan di darat yang agak lumayan. Di mana sebenarnya bencana terjadi itu, semuanya kan atas kehendak Allah. Jadi, di mana tempat itu terjadi bencana, berarti di tempat situ non-sewu. Tidak ada orang alim, ataupun orang yang mengagungkan asma-asma Allah di situ masih sedikit. Berarti bisa dikatakan jika ada bencana, berarti di situ tidak ada orang alim. Kemungkinannya di situ, karena ini sesuai dengan di dalam hadis apapun di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa di mana terjadi bencana, di situ berarti tidak ada orang alim. Karena orang alim di tempat itu, benar-benar alim ya, bukan alim-aliman. Orang alim itu jangan dipandang dengan bajunya bergamis, bajunya baik. Jangan dipandang seperti itu. Orang alim itu orang yang bagus hati nih. Jadi, dia punya ilmu, ilmunya dari sisi Allah. Dan dia dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah itu menurunkan bencana di suatu tempat. Kalau di situ, masih ada orang alim yang tanda kutip sesuai kriteria tadi. Berarti di situ banyak maksiat. Seperti itu. Kalau terkait bencana alam mendekati pemilu, apakah ada hubungannya dengan kondisi yang memanas itu? Kalau saya lihat Bukan dari pandangan Ini cuman Prediksi ya, jadi bukan ramalan Dari politik juga bisa karena dia Lupa Jadi dia ngurusin politik terus Lupa beribadah kepada Tuhan Makanya Mari kita Walaupun kita belum Alim beneran Saya sendiri bukan orang alim Cobalah kita mendekat kepada Orang alim Orang alim itu maksudnya orang yang berilmu Seperti itu Untuk ciri-cirinya orang alim itu seperti apa? Alim itu dari kata punya ilmu Ilmu itu Ya Al-Quran itu Dia yang melanggungkan Melanggungkan bacaan Al-Quran Dan melakukan apa yang diperintahkan Al-Quran Jadi Orang alim itu yang berilmu Yang berilmu itu maksudnya Ilmu itu ya Al-Quran itu Yang menjelankan Al-Quran dan Hadis Sesuai perintah Sesuai firman Allah Dan sesuai sunnah Nabi Jadi Selama di tempat itu banyak menjalankan Perintah Allah Dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Tidak mungkin terjadi di tempat itu Terjadi musibah Karena Banyak orang Bertasbih Di tempat itu Nah dari Ucapan tasbihnya itu Akan menimbulkan cahaya Nur Yang akan menuju kepada Allah Allah melihat Maka Allah akan sayang kepada Orang yang Berdikir Atau bertasbih Di tempat itu Makanya Tidak mungkin terjadi Musibah Kalau masih ada orang Orang alim Ataupun Orang Suatu jamaah Yang Melanggengkan Asma-asma Allah Firman-firman Allah Dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Seperti itu Terkait tadi Yang jendengan Bicarakan Mengenai percana Di 2024 Untuk masyarakat sendiri Cara mengantisipasi Bagaimana Mas Yusni Cara mengatasi Agar selamat Supaya selamat Tak terjadi Oh gitu Banyak-banyak Beribadah Jadi dimana Pokoknya Beribadah Kalau tidak mampu Semampunya Bisanya baca Bismillah Ya Bismillah Kalau bisa Sholat tepat waktu Memohon Keselamatan Intinya Memohon Hanya memohon Perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Gitu Tidak memohon Kepada Selain Allah Jadi jangan Memohon kepada Makhluk Memohon hanya Kepada Allah Seperti itu Memohon keselamatan Doanya Banyak disebutkan Dalam-dalam Dalam hati Dalam Al-Quran Doa kuno Doa nazilah Seperti itu Banyak Jadi Sebisanya Jadi doa itu Tidak harus Bahasa Arab Allah itu Maha mengetahui Segala macam Bahasa Jadi Kalau memohon Doanya ya Kalau tidak bisa ya Mohdi Allah Allah mohon Diparingi selamat Diparingi selamat Maha mengetahui Tidak harus dengan Bahasa Arab Gitu Mas Zuni Terima kasih Atas Pencerahannya Dan Dan waktunya Mungkin Kapan-kapan Kita lanjut lagi Dengan tema yang lain Gitu Mas Zuni Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih